Oke, selamat datang kalau ada yang baru bergabung Jadi ini adalah mata kuliah fisika dasar 2 Di semester genap Nah mungkin Video untuk materi Itu kan sudah di posting Nah ada yang sudah nonton belum? Itu feedbacknya mungkin dari 1-2 orang Ada yang sudah nonton atau belum nonton? Gimana? Ada belum nonton? Belum ada muncul di LMS-nya Di LMS-nya belum nonton? Dari Prodi SI Pak SI Oh SI yang LMS-nya belum muncul tadi ya Karena itu link absensinya juga belum muncul Ya sudah, kalau kalian ikut di sini Nanti aku hitungkan untuk absensinya Link absensi bisa dibuka dari luar Habisnya sih enggak Absensi kehadiran Link absensinya harus login Enggak bisa dari luar Kalau gitu Gini aja deh Kalau bisa username-nya Atau kalau name agak susah ya Aku ingin lihat Nama Terus dikasih strip Program studinya Nama singkat aja Yang enggak usah nama panjang Jadi nama singkat Terus dikasih Program studi Jadi aku gampang nanti Mendaftar mereka yang belum bisa Absen Dari zoom ini Terutama tadi dari Program studi Sistem informasi Jadi nanti aku akan Cantang manual Kalau kalian hadir Di apa Minggu ini ya Tapi harapannya minggu depan sudah Bisa masuk sendiri Oke Jadi Mungkin kita langsung aja Dari apa namanya Dari materinya Dan yang pertama Mungkin aku akan Gunakan Notebook Seperti ini Aku share dulu ya Share screen Oke Sudah bisa dilihat ya Oke Apa yang kalian lihat Di layar Layarnya sudah bisa dilihat kan Sudah pak Sudah pak Kita masuk di pertemuan pertama Di hari sini Jadi Di sini Pembahasan kita Sebenarnya sederhana banget Jadi Pertama tentang Muatan Yang kedua Tentang gaya Jadi Gaya yang Bekerja pada Muatan tersebut Atau Gaya yang diakibatkan oleh Muatan tersebut Nah Mungkin Perlu kita Perjelas dulu Definisi Muatan itu apa Jadi Kalau kalian kenal Sebuah benda Benda Apa saja Dia bisa punya Masa Kemudian Dia bisa punya Muatan Nah Selama ini Waktu di fisika Dasar 1 Kita hanya Menggunakan yang ini Jadi ini Fis das 1 Benda punya masa Dia bergerak Dengan kelajuan tertentu Misalnya Kemudian dihitung Percepatan Gaya yang bekerja Segala macam Nah sekarang Di fis das 2 Tambahnya yang ini Fis das 2 Jadi Muatan itu Logikanya Sama seperti Masa Dia adalah Sifat Atau Property Atau Fitur Dari sebuah Benda Jadi kalau kita bilang Muatan Ini sebenarnya Maksudnya adalah Benda yang Bermuatan Jadi Kita tidak bisa bilang Muatannya bergerak Gitu Gak bisa Ya Sebenarnya Itu adalah Benda yang bermuatan Itu bergerak Jadi Cuman Untuk Untuk Sederhananya Biasanya kita tidak menuliskan lagi Bendanya Atau Biasanya kita sebutnya Itu adalah Partikel Jadi Partikel yang bermuatan Misalnya bergerak Dengan kelajuan tertentu Nah Kita biasanya juga Menyederhanakannya Tidak nulis partikelnya Sehingga Muatan Bergerak Atau Muatan Diam Nah Sekarang Properti Muatan yang Dua ini Yaitu Diam Dan bergerak Ini Ini akan kita bahas Terpisah Jadi Ini sebelum UTS Muatannya Diam Dan ini Setelah UTS Muatannya Bergerak Nah Yang muatan Diam ini Kita sering Nyebutnya Ini adalah Elektrostatik Elektrostatik Sementara Muatan yang Bergerak Ini kita Nyebutnya Nanti adalah Bisa Elektrodinamika Elektrodinamik Nah Untuk elektrostatik Pembahasannya Kayak tadi Sederhana Muatan Kemudian Dia Diam Medan yang Dihasilkan Berapa Gaya yang Diberikan kepada Muatan lain Itu berapa Nah Untuk Elektrodinamik Ada dua Di sini Kita akan Bahas dua Hal Dan ini Dibahas Di fisika Dasar Yang pertama Adalah Magnet Yang kedua Adalah Gelombang Tapi Sekarang Kita Membahas Gelombang Elektromagnetik Nah Yang Akan Kita Bahas Sekarang Itu Adalah Bagian Ini Elektrostatik Jadi Kita Belum Bahas Tentang Magnet Dan Gelombang Elektromagnetik Nah Nantinya Di Pengenalan Fisika Dasar Dua Gelombang Elektromagnetik Ini Masuk Di Pengantar Pengantar Fisika Modern Jadi Tambahannya Adalah Itu Dan Di Sini Kita Punya Dua Bagian Yang Pertama Adalah Relativitas Yang Kedua Adalah Apa Namanya Quantum Sederhananya Gitu Nah Jadi Materi Untuk Fisika Dasar Dua Di Semester Ini Cukup Komplit Dan Apa Namanya Banyak Bagian Yang Baru Baru Mungkin Bagi Aku Tapi Bagi Kalian Ini Baru Semua Kemudian Kalau Ada Yang Ditanyakan Boleh Langsung Apa Apa Di sini Jadi Apa Yang Ingin Disampai Sekarang Tidak Tidak Ada Oke Kalau Enggak ada Aku Teruskan Ke Materi Selanjutnya Nah Kalau Tadi Kita Sudah Bilang Ada Muatan Pertanyaannya Kemudian Adalah Pertama Sumber Muatannya Apa Jadi Pembahasan Tentang Muatan Ini Unik Karena Sumber Muatannya Itu Tidak Bisa Kita Lihat Kalau Masa Kalian Bisa Menimbang Pakai Tangan Kalian Oh Ini Masanya Besar Oh Ini Masanya Kecil Nah Kalau Sumber Muatan Kalian Tidak Bisa Lihat Artinya Dia Ukurannya Sangat Kecil Nah Sumber Muatan Kita Biasanya Adalah Elektron Dan Ini Kita Beri Nama Muatannya Negatif Kemudian Proton Dan Ini Kita Beri Nama Muatannya Positif Dan Kemudian Ada Yang Ketiga Ion Ion Ini Bisa Dihasilkan Dari A2 Dari Atom Atau Dari Molekul Nah Kalau Kalian Tahu Di Tubuh Kita Cara Komunikasinya Antara Satu Bagian Tubuh Dengan Bagian Yang Lain Itu Adalah Dengan Ion Ini Jadi Komunikasi Di Tubuh Kita Menggunakan Ion Nah Ion Untuk Atom Ini Bisa Positif Atau Negatif Melukul Juga Bisa Positif Atau Negatif Jadi Sumber Muatan Yang Kita Maksud Adalah Tiga Hal Ini Bisa Dia Dari Elektron Bisa Dia Dari Proton Bisa Dia Dari Ion Nah Poin Yang Kedua Adalah Aku tulis Gini Umumnya Semua Benda Itu Bersifat Atau Berada Dalam Kondisi Netral Nah Apa Maksudnya Netral Netral Ini Berarti Jumlah Muatan Positifnya Sama Dengan Jumlah Muatan Negatifnya Jadi Ini Maksudnya Netral Dan Semua Benda Itu Pada Umumnya Netral Kalau Dia Tidak Netral Misalnya Ini Kondisinya Apa Namanya Sini Aku tulis Kalau Tidak Netral Maka Muncul Yang Namanya Harus Listrik Atau Muncul Yang Namanya Muatan Lebih Atau Kelebihan Muatan Jadi Dua Hal Ini Bisa Terjadi Jadi Bisa Muncul Kelebihan Muatan Bisa Arus Listrik Aja Nah Karena Itu Pembahasan Tentang Fisika Dasar Dua Ini Tidak Lain Dari Pembahasan Tentang Teknologi Yang Kita Nikmati Setiap Hari Karena Setiap Hari Kita Pakai Arus Listrik Nah Dan Uniknya Adalah Semua Benda Itu Netral Jadi Kalian Hitung Jumlah Muatan Di Tubuh Kalian Jumlah Elektron Dan Jumlah Proton Jumlah Ion Positif Dan Negatif Nilainya Sama Atau Jumlahnya Sama Dan Ini Kalau Tidak Sama Maka Di Tubuh Kalian Nanti Akan Kesetrum Jadi Dampaknya Adalah Itu Nah Kalau Bendanya Tidak Netral Ini Kondisinya Tadi Maka Ada Muatan Lebih Dan Ada Bisa Jadi Ada Arus Listrik Artinya Kalian Akan Kesetrum Nah Sekarang Coba Kita Lihat Salah Satu Fenomena Dan Mungkin Ini Juga Ada Di Video Pembahasan Perkuliahannya Harap Kalian Bisa Lihat Di Bagian Ini Nah Bisa Kelihatan Nggak Kalian Lihat Apa Di Layar Ada Gambar Apa Di Layar Baju Sama Balon Pak Oke Bisa Kelihatan Ya Nah Ini Adalah Baju Dan Dia Terbuat Dari Kain Wall Karena Kalau Kain Yang Lain Agak Susah Efeknya Untuk Dilihat Kemudian Ada Balon Ini Balon Biasa Dan Ini Adalah Simulasi Jadi Kalian Bisa Buka Di Colorado .edu Mungkin Nanti Beberapa Praktikum Juga Akan Diambil Dari Sini Nah Mengenai Jadwal Praktikum Nanti Cek Aja Di LMS Nanti Biasanya Muncul Jadi Untuk Minggu Ini Tentu Harusnya Sebelum Ada Praktikum Ini Kita Lihat Ada Baju Wall Kemudian Ada Balon Dan Yang Namanya Balon Ya Dia Diisi Gas Ya Kayak Gini Melayang Nah Balon Tidak Ada Efek Apa-apa Dengan Baju Wall Artinya Balonnya Biasa Aja Tidak Ditarik Tidak Juga Ditolak Tapi Kalau Kita Gesekkan Balonnya Ke Baju Wall Apa Yang Terjadi Balonnya Ditarik Oleh Baju Wall Tersebut Nah Penjelasannya Bagaimana Jadi Penjelasannya Adalah Pada Saat Kita Menggosokkan Balon Ini Ke Baju Wall Maka Yang Terjadi Adalah Muatan Negatif Di Kalian Lihat Di Sebelah Sini Itu Berpindah Ke Balon Jadi Kalian Lihat Nah Ini Aku Gesekkan Lagi Muatan Negatif Berpindah Ke Balon Akhirnya Di Baju Wall Sisanya Adalah Muatan Positif Sementara Di Balon Ini Paling Banyak Muatan Negatif Nah Ini Kondisi Di Baju Wall Dan Balon Tidak Seimbang Lagi Jumlah Muatannya Jadi Kalian Lihat Ini Kalau Awalnya Semuanya Sama Di Balon Ada Empat Muatan Positif Juga Ada Empat Muatan Negatif Di Baju Wall Juga Seperti Itu Jumlah Muatan Positif Sama Dengan Jumlah Muatan Negatif Nah Tapi Kalau Balon Aku Sapukan Ke Baju Wall Maka Muatan Negatif Di Baju Wall Itu Akan Pindah Ke Balon Jadi Ada Perpindahan Muatan Negatif Dari Baju Wall Ke Balon Nah Akhirnya Apa Di Balon Muatan Negatifnya Lebih Banyak Sementara Di Baju Wall Karena Ditinggalkan Oleh Elektron Muatan Positifnya Jadi Lebih Banyak Nah Awalnya Mereka Sama Jumlahnya Seimbang Sekarang Tidak Seimbang Lagi Proses Ini Kita Sebut Dengan Istilah Yang Sederhana Charging Jadi Nge-charge Nge-charge HP Sama Aja Kayak Gini Nge-charge Balon Nge-charge Balon Muatan Elektron Kita Pindahkan Ke Balon Nah Kalau nge-charge HP Yang dipindahkan Apa Bukan Elektron Tetapi Ion Makanya Tadi Kan Ada Tiga Proses Dimana Sumber Muatan Bisa Elektron Proton Bisa Ion Nah Kalau nge-charge HP Itu Ion Dan Ionnya Bukan Jenis Atom Tetapi Jenis Molekul Jadi Ini Mungkin Poin Yang Ketiga Poin Yang Ketiga Adalah Ini Namanya Proses Charging Atau Nge-charge Itu Adalah Memindahkan Muatan Lihat Muatannya Bisa elektron Proton Bisa Bisa Pula Ion Dalam Hal Tadi Balon Dengan Wall Baju Itu Kita Pindahkan Adalah Elektron Nah Kalau Nge-charge HP Yang kita Pindahkan Adalah Ion Nah Memindahkan Muatan Ini Bisa Dengan Peristiwa Gesekan Atau Atau Bisa Bisa Dengan Peristiwa Konduktansi Konduktansi Nah Umumnya Gesekan Itu Kita Gunakan Untuk Proses Charging Atau Menambahkan Muatan Atau Memindahkan Muatan Tadi Ini Pada Benda Yang Isolator Contohnya Kayak Balon Tadi Kan Dia Plastik Kain Karet Dan Konduktansi Atau Disambungkan Dengan Satu Arus Itu Adalah Konduktor Bahannya Jadi Kita Bisa Melakukan Charging Nge-charge HP Kalau Kita Sambungkan HP Kita Dengan Colokan Listrik Nah Sambungannya Itu Tentu Logam Artinya Ada Bahan Konduktor Di Dalam Kabelnya Tadi Nah Ini Proses Charging Artinya Adalah Muatan Bisa Dipindahkan Nah Kalau Muatan Bisa Dipindahkan Jadinya Adalah Satu Benda Itu Bisa Bermuatan Nah Apa Maksudnya Satu Benda Bisa Bermuatan Yaitu Jumlah Muatan Positifnya Tidak Lagi Sama Dengan Jumlah Muatan Negatif Jadi Ini Prinsip Dasarnya Untuk Charging Nge-charge HP Kita Akan Memindahkan Ion Artinya Jumlah Ion Positif Dan Ion Negatif Di Dalam Baterainya Itu Sisi Yang Berbeda Tidak Akan Sama Itu Kalau Nge-charge HP Nah Kalau Kita Lihat Di Prinsip Di Fenomena Yang Sederhana Balon Tadi Yang Dipindahkan Adalah Elektron Nah Satu Hal Lagi Yang Bisa Terjadi Adalah Kalau Muatan Elektron Ini Kita Dekatkan Dengan Dinding Misalnya Di sebelah Kanan Ada Dinding Maka Yang Terjadi Adalah Apa Yang Bisa Kalian Lihat Mungkin Aku Butuh Feedback Dari Satu Dua Orang Ketika Balon Ini Aku Dekatkan Ke Kanan Yang Kalian Lihat Apa Yang Terjadi Mungkin Boleh Satu Atau Dua Orang Mewakili Silahkan Bebas Siapa Aja Oke Oke Silahkan Nama Prodinya Mana Nama Dan Prodi Dari Mana Langsung Sebutkan Aja Enggak Ada Kalau Enggak Ada Aku Tunjuk Orang Per Orang Aja Mungkin Mewakili Masing Masing Prodi Ada Rilian Enggak Teknik Kimia Rilian Teknik Kimia Ada Tidak Ada Oke Nah Apa Yang Terjadi Mungkin Bisa Diceritakan Ketika Balonnya Aku Dekatkan Dengan Binding Mungkin Ada Reaksi Tolak Menolak Kali Pak Kalau Ada Reaksi Tolak Menolak Berarti Antara Apa Dengan Apa Ada Muatan Yang Sejenis Antara Apa Dengan Apa Antara 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 elektron Dengan Elektron 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 Yang Dimana Dengan Elektron Yang Dimana Antara Elektron Yang Ada Di Balon Dengan Elektron Yang Ada Di Dinding Oke Benar Itu Satu Pengamatan Kemudian Yang Kedua Selain Itu Apa Yang Terjadi Akibatnya Apa Saling Berjauhan Saling Berjauhan Maksudnya Yang Lebih Spesif Jadi kan Di Kain Wall Dengan Balon Tadi Menempel Kalau Ini Mungkin Gara-gara Tolak Menolak Jadi Berjauhan Siapa Yang Berjauhan Balonnya Soalnya Dindingnya Diam Maksudnya Balonnya Berjauhan Dengan Dinding Misalnya Kita Dekatkan Tiba-tiba Langsung Menjauh Tapi Disini Balonnya Diam Loh Nempel Ke Dinding Gak Menjauh Gimana Jadinya Berarti Elektronnya Berpindah Ke Sisi Lain Elektron Yang Ada Di Dinding Oke Jadi Lebih Lincinya Adalah Yang Mengalami Gaya Tolak Disini Antara Elektron Di Balon Yang Ini Dengan Elektron Yang Ada Di Dinding Dan Kalian Lihat Elektron Yang Ada Di Dinding Itu Bisa Menjauh Kenapa Mereka Bisa Menjauh Walaupun Mereka Gak Bisa Pindah Karena Dinding Ini Adalah Bahannya Isolator Jadi Karena Dinding Ini Isolator Elektron Tidak Bisa Mengalir Tapi Mereka Bisa Bergeser Sedikit Nah Pergeseran Ini Kalau Kalian Mestinya Yang Di Teknik Kimia Itu Bisa Dipahami Sebagai Polarisasi Jadi Dindingnya Terpolarisasi Kenapa Karena Elektronnya Bergeser Sedikit Sehingga Meninggalkan Wilayah Yang Lebih Positif Dibandingkan Wilayah Yang Lebih Negatif Nah Ini Kan Ada Polarnya Ada Polarisasinya Berarti Nah Tetapi Tolak Menolaknya Terjadi Antara Elektron Dengan Elektron Saja Sementara Antara Elektron Dengan Lihat Disini Banyak Muatan Positif Itu Mereka Tarik Menarik Nah Disini Kalian Perhatikan Balonnya Itu Tidak Ditolak Oleh Dinding Tetapi Ditarik Oleh Dinding Hingga Nempel Ini Kenapa Karena Kalau Kalian Perhatikan Disini Jarak Antara Muatan Negatif Dengan Muatan Negatif Ini Lebih Jauh Ini Jaraknya Lebih Jauh Dibandingkan Muatan Positif Dengan Muatan Positif Jadi Jaraknya Yang Lebih Dekat Sehingga Gaya Tariknya Ini Apa Namanya Gaya Tarik Antara Negatif Dengan Positif Ini Lebih Besar Dibandingkan Gaya Tolaknya Dan Karena Itu Mereka Nempel Satu Sama Lain Oke Ini Pengamatan Sederhana Secara Kualitatif Karena Nanti Kita Akan Menghitungnya Secara Kuantitatif Jadi Dari Sini Mungkin Kalian Bisa Pahami Poin Yang Selanjutnya Bahwa Bahwa Mungkin Ini Yang Keempat Yang Yang Keempat Bahwa Satu Benda Benda Isolator Dapat Mengalami Polarisasi Nah Kalau Benda Bukan Isolator Misalnya Poin Yang Kelima Adalah Benda Yang Bersifat Konduktor Dapat Menghantarkan Arus Oke Nah Bagi Yang Anak-anak Kimia Mungkin Biasanya Kalian Akan Membahas Polarisasi Itu Terjadi Pada Atom Atau Polarisasi Itu Terjadi Pada Melukul Contoh Yang Paling Gampang Adalah Melukul A2 O Jadi Ada Bagian O Ada Bagian H Nanti O Nya Yang Negatif Biasanya Atau H Nya Yang Negatif O Nya Yang Positif Lupa Jadi Satu Sisi Bersifat Negatif Satu Sisi Yang Bersifat Positif Misalnya Ini Adalah Yang Positif Ini Yang Adalah Negatif Kebalikannya Karena H Itu Positif Biasanya Yang Negatif Oksigen Dan Ini Adalah Sisi Yang Positif Nah Ini Terpolarisasi Dan Kita Akan Bilang Disini Ada Yang Namanya Medan Listrik Nah Atau Itu Terjadi Pada Sebuah Atom Karena Elektronnya Tidak Melata Atau Bola Elektronnya Tidak Simetris Sehingga Rata-rata Akan Berbentuk Seperti Ini Bisa Terjadi Misalnya Pada Atom Hidrogen Nah Dalam Hal Ini Atom Dan Melokul Itu Berperilaku Seperti Sebuah Benda Yang Isolator Nah Benda Yang Konduktor Dapat Menghantarkan Arus Jadi Kalau Kita Lihat Di Kabel Biasanya Logam Kemudian Ini Disambungkan Sumber Tegangan Positif Kemudian Yang Ini Disambungkan Dengan Sumber Tegangan Negatif Maka Disini Ada Arus Dari Muatan Positif Aku Gambar Seperti Ini Arus Dari Muatan Positif Yang Bergerak Ke Kanan Daerah Yang Muatan Negatif Misalnya Seperti Itu Nah Sampai Disini Ada Pertanyaan Mungkin Aku Kasih Waktu Dulu Sebentar Ada Pertanyaan Umum Enggak Atau Ada Pertanyaan Khusus Boleh Juga Atau Yang Belum Terkait Dengan Ini Mungkin Dari SI Heru Heru Ada Enggak Heru Dari Sistem Informasi Ada Pertanyaan Enggak Tidak Ada Ada Nah Kalau Tidak Ada Komentar Komentarnya Apa Ada Komentar Oke Kalau Gitu Movie Sistem Informasi Juga Masih DSI Movie Ada Pertanyaan Atau Komentar Tidak Ada Tidak Ada Oke Nah Ini Yang Belum Ada Prodinya Ratri Nuraini Ini Dari Prodi Mana Ratri Ada Enggak Ratri Nuraini Tidak Ada Hadir Hadir Oke Dari Prodi Mana Dari Prodi Teknik Mesin Pak Oke Username Namanya Ditambahkan Ratri Dari Teknik Mesin Baik Pak Nah Ada Pertanyaan Ratri Atau Komentar Sejauh Ini Belum Pak Sejauh Ini Belum Oke Nah Sekarang Kalau Di Kelas Ini Yang Mewakili Kelasnya Siapa Biasanya Ada Satu Orang Koordinator Atau Satu Orang Berwakili Siapa Namanya Nazer Pak Nazer Nazer Mana Nazer Nazer Ini Iya Pak Dari Teknik 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 Mesin Teknik Mesin Oke Nazer Ada Ada Pertanyaan Atau Komentar Belum Ada Pak Paling Komentarnya Masih Mencoba Memahami Apa Yang Dicoba Dipahami Materinya Lebih Spesifik Lagi Bagian Mananya Gitu Semua Semua Masih Nyoba Memahami Semuanya Iya Betul Semuanya Yang Paling Sulit Dipahami Yang Bagian Mana Kenapa Yang Paling Susah Dipahami Yang Bagian Mana Yang Bagian Yang Yang Mantul 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 Iya Pak Apa Yang Mantul Yang Tadi Bapak Bahas Konsepnya Rasanya Gak ada Yang Memantul Gak ada Tumbukan Terus Dia Memantul Naik Turun Naik Turun Gitu Apa Yang Memantul Itu Apa Ada Tadi Pak Yang Di Tadi Pak Oh Yang Di Tadi Yang Tarik Menarik Maksudnya Iya Itu Pak Tarik Menarik Ya Itu Bagian Dari Apa Namanya Konsep Pemahaman Nah Aku bilang Gini Kalian Kan bukan Anak Fisika Kalian Anak Teknik Mesin Ya Disini Banyak Apa Namanya Banyak Berinteraksi Dengan Peralatan Peralatan Mesin Ada elektronya Juga Tentunya Teknik Kimia Nanti Kebanyakan Dengan Reaksi Kimia Memahami Tingkat Melukulnya Kemudian Sistem Informasi Ini Lebih Jauh Lagi Dia Banyak Di Data Terkait Data Pengelahan Jadi Fisika Kalian Yang Ngitung 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 Gaya Kolom Yang Ngitung Nanti Apa Namanya Medan Listrik Segala Macam Itu Lebih Jarang Dipakai Dibandingkan Konsep Yang Barusan Tadi Aku Kasihkan Ke Kalian Jadi Nanti Kalian Akan Lebih Banyak Menggunakan Konsep Konsep Itu Yang Ada Lima Poin Tadi Di Bidang Kalian Masing Masing Nah Artinya Apa Artinya Orang Teknik Mesin Jarang Atau Tidak Akan Pernah Lagi Nanti Ngitung Gaya Kolom Antara Dua Muatan Titik Kecil Kemungkinannya Kalian Akan Pakai Itu Di Pergian Kalian Tetapi Yang Harus Kalian Pahami Adalah Di Bagian Mesin Nanti Ada Bagian Bagian Yang Kalian Harus Jaga Kelistrikannya Supaya Tetap Netral Misalnya Tidak Setrum Karena Kalau Orang Pegang Misalnya Ada Motor Listrik Nanti Kita Akan Bahas Motor Listrik Juga Bagian Mana Yang Akan Lawan Terjadi Proses Charging Dan Bahannya Harus Dibikin Dari Bahan Apa Konduktor Atau Isolator Kalau Dia Isolator Harus Kalian Perhatikan Dia Terjadi Polarisasi Atau Enggak Ini Orang Teknik Mesin Kalau Orang Teknik Kimia Kalian Pasti Selalu Pakai Polarisasi Di Melokul Hubungannya Dengan Reaksi Kimia Dengan Proses Titrasi Segala Macam Sudah Pasti Yang Jarang Mungkin Yang Bagian Sistem Informasi Hubungannya Apa Biasanya Kalau Anak-anak SI Ini Kalau Nanti Kerjanya Di bidang Yang Berkaitan Dengan Sains Baru Nanti Terhubung Lagi Konsepnya Dengan Apa Yang Dipelajari Di Fisika Dasar Jadi Kalau Anak SI Nanti Pekerjanya Di Pengolahan Data Sosial Yang Nggak Akan Muncul Hal-hal Seperti Ini Tapi Kalau Anak SI Nanti Pengolahannya Terkait Dengan Bidang Sains Baru Nanti Muncul Oke Jadi Kita Tidak Sedang Intinya Aku Ingin Bilang Kita Tidak Sedang Melatih Kalian Untuk Ikut Olimpiade Fisika Atau Olimpiade Kimia Artinya Kalian Disini Sebenarnya Dilatih Untuk Memahami Fenomena Yang Terjadi Di Sekitar Kita Tentu Bagian Dari Memahami Fenomena Itu Kita Tetap Akan Melakukan Pekerjaan Menyelesaikan Soal Yang Tidak Lain Yang Aku Bilang Tadi Seperti Melatih Anak Olimpiade Jadi Melatih Untuk Ngerjain Soal Tapi Sebenarnya Tujuan Utamanya Bukan Kalian Bisa Ngerjain Soal Tapi Kalian Memahami Fenomena Yang Terjadi Di Sekitar Kalian Fenomena Yang Terkait Dengan Kelistrikan Dan Kemagnetan Itu Banyak Sekali Jadi Aku Sebutkan Tadi Baru Satu Proses Charging Muatan Atau Proses Ngeces HP Ngeces Laptop Kalian Menyambungkannya Ke Colokan Listrik Nah Itu Satu Fenomena Fenomena Yang Lain Akan Kita Pahami Satu Per Satu Nanti Nah Baik Kita Lanjutkan Mungkin Aku Unremove Spotlight Dulu Oke Terima kasih Nazar Jadi Nanti Silahkan Kontakt By WA Kalau Ada Keperluan Yang Mendesak Apa Kalau Telepon Biasanya Belum Tentu Aku Pas Bisa Ngangkat Jadi Lebih Baik Di WA Dulu WA Mungkin Ada Belum Ini Untuk Nomor HP Tapi Tadi Ada Yang Tau Nomor HP 0821 4880 1985 WA Oke Jadi Silahkan Nazir Kontakt Di sini Kalau Nanti Ada Keterlukan Tentu Yang Perlu Aku Ketahui Langsung Baik Pak Oke Jadi Kita Akan Masuk Ke Bagian Selanjutnya Di Sini Poin Yang Keenam Mungkin Poin Yang Keenam Adalah Benda Yang Kita Maksud Sekarang Itu Sebenarnya Adalah Atau Untuk Memudahkan Kita Ini Adalah Partikel Titik Jadi Kita Akan Membahas Gaya Kolom Misalnya Maka Itu Adalah Gaya Kolom Antara Partikel Yang Berupa Titik Dan Partikel Titik Ini Itu Memiliki Ini Biar Jelas Aku Tuliskan Memiliki Muatan Jadi Aku Tidak Bilang Benda Apa Muatan Muatan Langsung Ya Aku Bilang Partikel Titik Yang Memiliki Muatan Nah Karena Dia Partikel Titik Yang Memiliki Muatan Sebenarnya Dia Adalah Titik Bukan Satu Benda Bedanya Benda Dengan Titik Apa Ini Kalau Benda Misalnya Ada 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 Kursi Gambar Kursi Kayak Gini Ini Ada Mejanya Ini Gambar Mejanya Ini Benda Nah Bedanya Benda Ini Benda Seperti Ini Dengan Partikel Apa Dengan Partikel Kita Gambarkan Titik Aja Makanya Nanti Kalian Akan Lihat Gaya Kolom Misalnya Digambarkan Cuman Dari Titik Kayak Gini Tidak 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 Kita Membahas Benda Ini Muat Tanya Berapa Kemudian Bekerja Apa Itu Terlalu Rumit Jadi Di Fisika Dasar Kita Akan Menyederhanakan Pemasalahannya Bahwa Yang Berinteraksi Dalam Gaya Kolom Itu Adalah Berupa Titik Tentu Di Kehidupan Sehariri Gak Ada Yang Berupa Titik Semuanya Pasti Berupa Benda Jadi Disini Kita Memiliki Titik Sekali Lagi Dan Partikel Titik Ini Memiliki Muatan Jadi Disini Ada Muatan Yang Dimiliki Oleh Partikel Tersebut Nah Sekarang Aku Mau Tuliskan Misalnya Partikel Aku Perbesar Jadi Kelihatan Seperti Bola Ini Ya Dan Disini Aku Tuliskan Muatan Yang Dimilikinya Dan Muatan Yang Dimilikinya Aku Tuliskan Berupa Positif Ini Berarti Satu Proton Misalnya Dan Kalau Aku Tuliskan Negatif Ini Berarti Satu Elektron Ini Mewakili Kenapa Tidak Mungkin Tulis Proton Elektron Kebanyakan Apa Tidak Cukup Tempatnya Di Dalam Partikel Ini Dan Partikel Sudah Aku Perbesar Sehingga Berbentuk Lingkaran Seperti Ini Atau Bola Nah Disini Aku Tuliskan Ada Positif Ada Negatif Ada Negatif Juga Ada Positif Juga Jadi Kalian Perhatikan Gambarnya Seperti Ini Nah Pertanyaannya Adalah Ini Pertanyaannya Berapa 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 Muatan Total Partikel tersebut Berapa Muatan Total Partikel Oke Mungkin Ada Jawab Dulu Berapa Muatan Total Partikel Mungkin Aku Pengen Ada Respon Dulu Berapa Muatan Total Partikel Ini Sawal Teknik Mesin Ada Nggak Teknik Apa Yang Sawal Benar Teknik Mesin Sawal Teknik Mesin Ini Ada Berapa Muatan Total Partikel Maksudnya Ada Berapa Muatan Total Di Partikel Tersebut Ada Berapa Kalau Gak Salah Ada Empat Pak Ada Empat Oke Kita Tampung Dulu Sawal Ada Empat Muatan Total Gitu Kan Kita Lanjut Aviva Sistem Informasi Ada Berapa Muatan Total Partikel Sama Empat Muatan Total Ini Muatan Total Atau Total Muatan Sama Empat Afiva Juga Empat Oke Kita Lanjut Dulu Yang Teknik Kimia Teknik Kimia Abiyu 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 Ada Nggak Nah Ini Ada Berapa Muatan Total Muatan Di Partikel Ini Kalau Saya Lihat Itu Positif Dan Negatif Jumlah Sama Jadi Kalau Nol 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 Total Muatannya Ya Ini Ini Nol Menurut Saya Ya Betul Ini Karena Anak Kimia Jadi Mungkin Lebih Cepat Paham Ini Yang Benar Adalah Abiyu Jadi Total Muatannya Di Sini Atau Muatan Totalnya Sama Sama Saja Itu Adalah Nol Kenapa Karena Jumlah Positif Sama Dengan Jumlah Negatif Jadi Kalian Lihat Persis Dua Positif Dan Dua Negatif Nah Artinya Apa Muatan Itu Dapat Saling Meniadakan Secara Keseluruhan Ya Disini Kita Akan Sebut Partikel Ini Netral Kalau Dia Netral Misalnya Karena Dia Netral Aku Akan Gambar Di Bawah Bagian Sini Partikel Yang Sama Yang Kayak Tadi Sini Ada Positif Negatif Negatif Positif Kemudian Ada Partikel Lain Negatif Dia Tidak Akan Mengalami Gaya Apapun Disini Kenapa Karena Yang Satunya Netral Yang Satunya Bermuatan Tidak Gaya Kolom Yang Akan Kita Bahas Dan Tentu Kalian Sudah Pernah Membahasnya Waktu Fisika Mungkin Di SMA Itu Adalah Antara Dua Partikel Yang Disini Ada Total Muatannya Nah Kalau Ini Muatannya Adalah Satu Elektron Dan Nilainya Tentu Adalah Dalam Satuan Kolom Ini Satu Elektron Kemudian Yang Disini Muatannya Ada Berapa Mungkin Aku Tanya Dulu Sama Sama Farco Sistem Informasi Ya Dengar Farco Di Partikel Sebelah Kanan Ini Muatannya Ada Berapa Dua Proton Bukan Muatan Totalnya Ada Berapa Satu Proton Ya Muatan Totalnya Disini Kita Anggap Hanya Ada Satu Proton Yang Efektif Betul Jadi Apa Apa Yang Terjadi Air Alpha Mungkin Dari Yang Lain Lagi Aku Pilih Riki Teknik Mesin Riki Ada Nggak Teknik Mesin Hadir Pak Nah Apa Yang Terjadi Kalau Ada Satu Elektron Didekatkan Dengan Partikel Yang Total Muatannya Satu Proton Mohon maaf Pak Bisa Diulangi Pertanyaannya Pak Apa Yang Terjadi Pada Dua Partikel Ini Jadi Salah Satunya Adalah Memiliki Muatan Satu Elektron Satu Yang Lain Adalah Memiliki Muatan Satu Proton Mungkin Saling Menarik Pak Betul Dan Ini Sederhana Sekali Konsepnya Artinya Keduanya Akan Mengalami Gaya Talik Dan Ini Yang Biasanya Kita Hitungkan Kalian Lihat Di Contoh Soalnya Ini Kita Sebut Dengan Gaya Kolom Oke Dan Rumusnya Juga Sederhana Jadi Kalau Gaya Kolom K 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 Ini Rumus Untuk Besaran Skalar Tapi Kalian Tau Kan Kalau Sebenarnya Gaya Itu Adalah Besaran Vektor Nah Kalau Besaran Vektor Maka Kita Akan Tuliskan Rumusnya Seperti Ini K K1 K2 Dibagi R Kwadrat Dan Disini Ada R Topic Jadi Kita Punya Dua Persamaan Untuk Menghitung Gaya Kolom Dari Muatan Titik Yaitu Persamaan Yang Skalar Atau Persamaan Yang Vektor Nah Kalau Vektor Kalian Gunakan Seperti Ini Kalau Skalar Kalian Tidak Tahu Arahnya Cuma Tahu Besarnya Saja Nah Kalau Disini Aku Tulis Muatan Satu Elektron Itu Maksudnya Adalah Apa Namanya Maksudnya Adalah Nilai Dari Muatan Untuk Satu Satu Elektron Yaitu Nilai Muatannya Aku Tuliskan Di Bawah Kalau Kalian Lihat Di Buku Simbol Muatan Untuk Satu Elektron Itu Adalah E 1,6 Ini Aku Singkat Aja Kali 10 Pangkat Min 19 Satuannya Adalah Kolom Nah Karena Ini Elektron Berarti Kita Tambahkan Negatif Di Depannya Nah Sementara Muatan Untuk Satu Proton Itu Adalah Positif 1,6 1,6 Kali 10 Pangkat Min 19 Kolom Jadi Sederhana Nilainya Yang Satu Negatif Yang Satu Positif Tapi Besarnya Sama Dan Ini Sangat Sangat Kecil Jadi Nilai Muatannya 10 Pangkat Min 19 Kalian Bayangkan 0,0 Ada 18 Kali Atau 19 Kali Jadi Sangat Kecil Tetapi Gaya Kolom Yang Dihasilkan Ini Lumayan Besar Antara Dua Muatan Seperti Ini Jadi Kalau Kalian Lihat Kalau Dihitung Nanti Ini Gaya Kolom Cukup Besar Artinya Dalam Ode Ribuan Newton Untuk Jarak Satuannya Meter Nah Karena Itu Kita Bisa Menggunakan Dua Rumusan Disini Yang Skalar Dan Yang Fektor Jadi Ada Dua Cara Untuk Menghitungnya Oke Dari Sini Aku Punya Contoh Lain Misalnya Ini Partikel Masih Kita Akan Terus Bicara Dalam Bentuk Bendanya Partikel Tidak Akan Benda Yang Objek Tertentu Belum Nah Misalnya Disini Aku Punya Dua Partikel Dan Ini Aku Besarkan Partikelnya Atau Dua Benda Misalnya Bola Katakanlah Gitu Tapi Ini Kita Anggap Partikel Saja Yang Disini Ada Katakanlah Positif Negatif Negatif Positif Disini Ada Positif Kemudian Ada Positif Kemudian Yang Disini Adalah Negatif Positif Ada Positif Negatif Kemudian Ada Negatif Tiga Kali Nah Mungkin Aku butuh Feedback Dari Dari Muhammad Muhammad Ihza Atau Siapa Tadi Muhammad Muhammad Ihza Ya Muhammad Ihza Muhammad Ihza Ada Ada Aku Pengen Tahu Ini Muatan Totalnya Di masing-masing Partikel Berapa Eh Berapa Muhammad Ihza Sistem Informasi Sistem Informasi Biar Gampang Dilihat Cukup Tulis Ihza Strip SI Karena Kalau Muhammad Ihza Ketutupan Nah Ihza Ini Ada Berapa Muatan Total Atau Total Muatan Di masing-masing Partikel Ini Ada Dua Yang Mana Yang Dua Yang Kiri Ini Katakanlah Partikel A Ini Partikel B Yang Partikel A Berarti Ada Dua Dua Apa Dua Proton Oke Katakanlah Sini Sini Ada Dua Proton Partikel B Ada Berapa Total Muatannya Sini Ini Sama Sama Dua Apa Proton Dua Proton Juga Oke Yang lain Ada yang Ingin Komentar Jawabannya Saya Pak Silahkan Dari Mana Perkenalkan Mana Saya Tau Dari Produk Mesin Pak Kalau yang Sebelah Kiri Sudah Betul Pak Dua Proton Yang A Kalau Yang Kalau B Ada Tiga Elektron Pak Oke Nah Ini Jawaban Yang Benar Jadi Untuk Yang B Ini Ada Tiga Elektron Bukan Dua Proton Sini Ada Tiga Elektron Oke Jadi Partikelnya A Dan B Masing-masing Untuk Yang Partikel A Punya Dua Proton Yang Partikel B Punya Tiga Elektron Nah Karena Dua Partikel Ini Muatan Totalnya Beda Jadi Supaya Gampang Dilihat Aku Tuliskan Aja Seperti Ini Untuk Partikel A Yang Lain-lain Tidak Aku Tuliskan Hanya Dituliskan Dua Untuk Partikel B Juga Seperti Itu Yang Lain-lain Tidak Dituliskan Hanya Aku Tuliskan Tiga Elektron Ini Biar Gampang Aja Tapi Sebenarnya Di Dalamnya Ada Yang Seperti Di Atas Ini Tadi Nah Sekarang Kita Bicara Tentang Gaya Kolom Jadi Ingat Gaya Kolom Tadi Ini Dalam Bentuk Skalar Aku Tidak Menuliskannya Dalam Vektor Ki 1 Ki 2 Per Jarak Antara Dua Partikel Yang Bermuatan Ini Nah Gaya Kolom Yang Dialami Oleh Partikel A Dan B Ini Aku Tulis A Dan Ini Aku Tulis B Ini Nilainya Bagaimana Mungkin Aku Kasih Opsi Gaya Kolom Aku Gambarin Ini Antara Muatan Positif Dan Negatif Sudah Pasti Dia Tarik Menarik Jadi Jangan Kita Gambar Dia Tolak Menolak Karena Dia Gambar Tarik Menarik Maka Gambarnya Seperti Ini Dan Karena Ini Ada Dua Misalnya Aku Gambar Dua Dan Ini Karena Ada Tiga Aku Gambar Ada Tiga Artinya Gaya Yang Bekerja Pada B Ini Itu Lebih Besar Daripada Gaya Yang Bekerja Pada A A Aku Kasih Opsi Yang Lain Negatif Ada Tiga Gaya Yang Bekerja Pada A Ini Lebih Besar Karena Ditarik Oleh Yang Tiga Kan Jadi Ada F A Ada Tiga Satuan Gayanya Sementara Yang B Ini Lebih Kecil Cuma Dua Satuan Saja Karena Ditarik 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 Oleh Yang Partikel A Cuma Ada Dua Proton Nah Ini F A Lebih Besar Daripada F B Nah Atau Aku Kasih Opsi Yang Lain Disini Di Bawahnya Ini Ada Partikel Yang Sama Positif Positif Ada Partikel Yang Sama Negatif 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 Yang Lain Adalah Apa Namanya Disini Aku Gambar Dengan Nilai Yang Sama Misalnya Disini Supaya Nggak Rancu Aku Gambar Kayak Gini Misalnya Disini Ada Supaya Nggak Rancu Mungkin Gambarkan Ini Lima Satuan Enggak Juga Satuan Nggak Mungkin Aku Gambar Kayak Gini Nah Ini Ada 3 Satuan Dan Ini Juga 3 Satuan Artinya FA Nilainya Sama Dengan FB Walaupun Mereka Berkebalikan Arah Kita Ada Pilihan Satu Ada Pilihan Dua Ada Pilihan Tiga Gaya Kolumnya Antara Dua Partikel Ini Nah Kalian Pilih Yang Mana Tapi Jangan Jawab Satu Apa Satu Orang Lagi Jawabnya Semua Orang Cuma Aku Akan Kasih Disini Di Apa Namanya Di Puli Mana Yang Benar Atau Mana Yang Menurut Kalian Benar Dan Jawab Aja Masing Masing Gak Usah Apa Nanya Ke Yang Lain Karena Ini Juga Gak Dibikin Ada Nilai Pertanyaannya Adalah Mana Yang Benar Mana Yang Benar Mana Nilai Gaya Kolom Yang Benar Mana Nilai Gaya Kolom Yang Benar Multiple Choice Dan Pilihannya Cuma Ada Tiga Nomor Satu Nomor Dua Atau Nomor Tiga Kalian Lihat Tapi Pullingnya Belum Aku Share Set Dulu Oke Kita Balik Ke Sini Kursenya Sekarang Bisa Kalian Pilih Jadi Pertanyaannya Adalah Mana Yang Benar Gaya Kolom Antara Dua Artikel Ini Gambar Yang Nomor Satu K Ini Gambar Yang Nomor Dua K Atau Gambar Yang Nomor Tiga Nomor Satu FA Kurang Dari FB Nomor Dua FA Lebih Dari FB Nomor Tiga FA Sama Dengan FB Silahkan Kalian Pilih Di Pooling Menculkan Ya Kita Tunggu Sampai Semuanya Jawab Jadi Mana Yang Benar Menurut Kalian Jadi Jangan Kantor Kantor Ini Gak Ada Nilainya Juga Apa Namanya Antara Pilihan Nomor Satu Gaya Kolom Kurang Dari FB Atau Nomor Dua Karena FA Lebih Besar Dari FB Atau Nomor Tiga Karena FA Sama Dengan RC Ini Oke Kita Tunggu Sampai 63 Orang Yang Tercatat Di Ini Memilih Semuanya Mana Nilai Gaya Kolom Yang Benar Jaraknya Sama Kedua Ketiga Pilihan Ini Dan Semua Jarak Sama R Tak Lagi Tapi Ada Tiga Yang Beda Pilihan Oke Baru 55 Orang Kita Tunggu Sampai 63 Orang 61 Orang 62 Oke Sudah 98% Tinggal Satu Orang Satu Orang Ini Apa Punya Aku Yang Dihitun Duda Oke Kalian Bisa Lihat Jawabannya Disini Di Layar Kalian Rata Rata Satu Kalian Orang Yang Milih Jadi Aku Tulis Disamping Sini Yang Memilih Nomor Satu Ada 89% Yang Memilih Nomor Dua Ada 10% Yang Memilih Nomor Tiga Ada Satu Orang Aja 2% Nah Jawaban Yang Benar Yang Mana Jawaban Yang Benar Adalah Yang Nomor Tiga Jadi Kalau Kalian Perhatikan Disini Hanya Satu Orang Saja Yang Benar Yaitu Jawaban Yang Nomor Tiga Nah Kenapa Jawaban Yang Nomor Tiga Yang Benar Karena Kita Ingat Dalam Pembahasan Gaya Polong Rumusnya Adalah Yang K1 K2 Dibagi L Kuadrat Nah L Kuadratnya Semuanya Sama Artinya Kita hanya Perlu Perhatikan K1 Dan K2 K1 K2 Di antara Tiga Ini Bukannya Sama Semuanya Yaitu K1 Atau K1 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 K2 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 Minus 19 K2 Nah Artinya Gaya yang Bekerja Itu Semuanya Adalah K Dibagi L K2 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 Artinya Gaya yang Dialaminya Baik yang Dikerja di A Maupun di B Itu sama Nah prinsip ini Sebenarnya Tidak terlalu Mengheramkan Karena Gaya kolom Yang ditulis Di bawah Ya Gaya Kolom Itu Memenuhi Hukum Tidak terlalu Berlaku Berlaku Gaya Grafikasi Antara Dua Benda Yang Meniliki Masa Cuman Sekarang Kita bahas Di Gaya Kolom Antara Dua Benda Yang Meniliki Muatan Cuman Cuman Berlawanan Berlawanan Dengan Gaya FB Atau Minus FB Itu Kalau notasi Factor Tetapi Untuk Sementara Kita Anggap Ini Skalar SAB Karena Alah Gayanya Sudah Bisa Dipahami Dari Panah Maaf Pak Tadi Suaranya Tidak Kudengar Sampai Sekarang Ribut Angin Gitu Pak Oh Aku Gantikan Lalu Tes Tes Sabtu Dua Asa Sekarang Bisa Didengar Lebih Jelas Halo Halo Tes Nes Satu Dua Iya Pak Saya jelas Pak Saya jelas Pak Jadi Yang Benar Hanya Satu Orang Aku Gak Tau Dia Jawab Sembarang Atau Dia Memang Paham Tentang Hal Ini Tetapi Besarnya Gaya Yang Bekerja Itu Nilainya Sama Antara Kedua Muatan Walaupun Jumlah Muatan Di Masing-masingnya Beda Tetapi Kalau Kalian Perhatikan Yang Namanya Gaya Kolom Itu Perkalian Antara Dua Muatan Jadi Ki 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 Karena Ki 1 Kalikan Ki 2 Tidak Penduli Kita Lagi Menghitung Untuk Gaya Yang Di A Atau Kita Menghitung Gaya Di Partikel B Perkaliannya Sama 2E Dikalikan Minus 3E Karena Ki 1 Kalikan Kedua Atau Biar Sama Notasinya Ki A Dikalikan Ki B Ya Sama Nilainya Semuanya Minus 6E Kwadrat Dikalikan Konstanta Dibagi R Kwadrat R Kwadrat R nya Jaraknya Sama Nah Artinya Yang Benar Adalah Gambar Yang Nomor 3 Gaya Yang Dialami Oleh Keduanya Besarnya Sama Dan Ini Tidak Lain Dari Hukum Ketiga Newton Yaitu Besarnya Aksi Sama Dengan Besarnya Reaksi Hanya Arahnya Saja Yang Berkebalikan Tidak Keduli Berarti Apa Namanya Besar Muatan Di Masing Partikel Nah Kalau Mau Lebih Jelas Misalnya Aku Gambarkan Partikel Yang Lain Partikel C Dengan Partikel D Misalnya Partikel C Positif Ada 6 Partikel D Negatif Hanya Satu Artinya Ini Adalah 6E Positif Dan Ini Minus E Satu Aja Nah Gaya Yang Dialami Keduanya Bagaimana Tarik Menarik Dan Gaya Besarnya Sama Jadi Gaya Yang Bekerja Pada C Besarnya Sama Dengan Gaya Yang Bekerja Pada D Walaupun Jumlah Muatan Dari Masing-masing Partikelnya Beda Beda Tapi Karena Gaya Kolom Itu Kan Pekalian Jadi Ini Artinya Adalah Gaya Kolom FC Sama Dengan FD Sama Dengan K Dikalikan 6E Minus Quadrat Karena Ada 6E Dikalikan Minus E Dibagi Jarak Quadrat Nah Ini Nilai Gayanya Dan Kita Bicara Ini Skalar Supaya Nanti Nggak Bingung Artinya Kita Cuma Menghitung Besarnya Saja Arahnya Kita Ketahui Dari Gambar Gambarnya Sudah Kelihatan Kalau Ini Positif Ini Negatif Tentu Dia Tarik Menarik Nah Bagaimana Kalau Ini Sama-sama Positif Jadi Misalnya Aku Punya Gambar Yang Sama Di Atas Ada 6 Muatan Positif Plus 6E Sementara Partikel Yang Sebelahnya Adalah 1 Aja 1E Nah Ini Tentu Dan Ini Positif Tentu Dia Akan Tolak Menolak Nah Lagi-lagi Ini Misalnya E Dan F Lagi-lagi FE Itu Sama Dengan FF Jadi Besarnya Gaya Pada Partikel E Itu Sama Dengan Pada Gaya Pada Partikel F Nah Lagi-lagi Apa Karena Mereka Aksi-reaksi Gaya Apa Namanya Gaya Kolom Memenuhi Hukum Ketiga Newton Aksi-reaksi Nah Ini Pelajaran Di Fisika Dasar Satu Nah Yang Tadi Hanya Satu Orang Yang Benar Atau Dua Persen Jadi Ini Yang Sering Kubilang Untungnya Adalah Fisika Dasar Itu Tidak Atau Fisika Tidak Dibangun Dari Demokrasi Kalau Fisika Ini Dibangun Dengan Cara Demokrasi Hancurlah Sudah Ilmu Kita Karena Yang Memilih Paling Banyak Itu Yang Dianggap Benar Jadi Ini 89% Nanti Dianggap Yang Nomor Satu Yang Benar Padahal Dari Sisi Keilmuan Belum Tentu Yang Banyak Itu Yang Benar Bisa Jadi Yang Sedikit Itu Yang Benar Karena Itu Demokrasi Tidak Berlaku Di Fisika Fisika Kita Pembuktian Secara Ilmiah Dan Itu Yang Harus Kalian Lakukan Saat Tugas Akhir Nanti Jadi Kalian Buktikan Secara Ilmiah Bukan Dengan Cara Tanpa Data Atau Tanpa Logika Oke Nah Sampai Disini Kita Cuma Menghitung Besaran Gaya Polum Ini Secara Skalar Jadi Belum Masuk Ke Kerumitan Secara Vektor Mungkin Kita Ada Waktu Setengah Jam Lagi Nah Sekarang Aku Akan Membahas Gaya Kolom Tetapi Secara Vektor Jadi Yang Dibahas Adalah F Aku Tuliskan Vektor Sama Dengan K Dikali Muatan K1 K2 Karena Kita Akan Membahas Diantara Dua Titik Muatan Kita Enggak Membahas Antara Tiga Titik Muatan Karena Penghitungan Gaya Kolom Selalu Antara Dua Kalaupun Ada Tiga Muatan Dihitung Satu Persatu Dibagi R Kuadrat Tetapi Disini Ada Simbol Ini Jadi Ada R Topi Nah R Topi Itu Apa R Topi Itu Adalah Ini Aku Tuliskan Lagi Disini Ini Kita Sebut Sebagai Vektor Vektor Satuan Atau Bisa Juga Orang Kadang Nyebutnya Ini Adalah Unit Vektor Nah Karena Kita Ada Di Ruang Tiga Dimensi Unit Vektor Kita Itu Ada Tiga Jadi R Topi Ini Isinya Itu Adalah Tiga Unit Vektor Yang Lain Yaitu I J K Ini Adalah Notasi Atau Simbol Yang Sering Kita Pakai Apa Maksudnya IJK Berarti Kalau Dia I Topi Ini Ada Topi Atasnya Berarti Dia Merujuk Ke Arah Sumbu X J Topi Merujuk Ke Arah Sumbu Y K Topi Dia Merujuk Ke Arah Sumbu Z Jadi Eksi Z Sebenarnya Tapi Disimbolkan Dengan I Topi J Topi K Topi Dan Semuanya Ini Dirangkum Dalam R Topi Nah Cara Menghitung R Topi Bagaimana R Topi Ini Kalau Kalian Lupa Bisa Dihitung Dari Vektor R Dibagi Dengan Besarnya Nilai R Tersebut Jadi Dia Benar-benar Unit Vektor Yang Hanya Menunjukkan Arah Saja Misalnya Misalnya Aku pilih Contoh Yang Gampang Kita Punya Mungkin Disini Masih Nyambung Kan Sekarang Dengan Internetnya Oh Ya Masih Nyambung Misal Aku Punya Muatan Positif Satu Partikel Bermuatan Positif Maksudnya Dengan Satu Partikel Yang Bermuatan Negatif Dan Mereka Ini Ada Di Sumbu X Jadi Ini Kalau Aku Tulis Ini Sumbu X Kayak Gini Ini Sumbu Y Ini Sumbu Y Ini Sumbu X Ini 0,0 Ada Disini Nah Pertanyaannya Adalah Vektor R Ini Vektor R Itu Bagaimana Nah Kita Ada Dua Cara Sebenarnya Untuk Menggambar Vektor R Itu Apakah Kita Ingin Menggambar Vektor R Dari Sini Dari Positif Ke Negatif Itu Boleh Nanti Aku Akan Kasih Tau Kapan Mengambil Positif Ke Negatif Atau Kita Ingin Menggambar Dari Negatif Ke Positif Vektor R Juga Boleh Sama Aja Nah Kita Pilih Salah Satu Dulu Untuk Memudahkan Analisa Kita Jadi Kita Akan Gambar Vektor R Itu Dari Arah Positif Ke Negatif Dan Ini Aku Tuliskan Sebagai Vektor R Nah Kalau Disini Kita Beri Tanda Sumbuhnya Jaraknya Disini Adalah Misalnya Disini Angka Satu Satuannya Meter Supaya Gampang Aja Kemudian Disini Dua Tiga Empat Lima Enam Mungkin Sini Enam Enam Nah Maka Yang dimaksud Dengan Vektor R Disini Itu Panjangnya Karena Ini Satu Sumbu Aja Gampang Kita Menghitung Panjangnya Yaitu Aku tulis Di bawah Panjang Dari Vektor R Adalah 6 Dikurangi 1 Yaitu 5 Meter Itu Udah Jelas Nah Sekarang Yang Belum Begitu Jelas Mungkin Vektor R Ini Kita Tuliskan Bagaimana Kita Tahu Panjangnya 5 Dan Kita Harus Tahu Arahnya Kemana Dan Kita Lihat Arahnya Ke arah Sumbu 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 Yang Positif Sehingga Ini Kita Tuliskan Sebagai 5 I Topi Dalam Satuan Meter Jadi 5 I Topi Dalam Satuan Meter Nah Dengan Demikian Kalau Kalian Pakai Ini Maka R Topi Itu Adalah Kita Tinggal Bagi Aja 5 I Topi Dibagi 5 Karena R topi Tadi rumusnya Adalah Vektor R Dibagi Panjangnya Ini Yang Di Atas Tadi R Nah Artinya Kita Punya R topi Itu Adalah I Topi I Topi Artinya Ke arah Sumbu X Nah Maksudnya Itu Nah Sekarang Kita Hitung Apa Namanya Gaya Gaya Yang Bekerjanya Jadi Pertanyaannya Adalah Ini Ada Muatan Satu Ini Ada Muatan Yang Dua Atau Apa Tuliskan Disini Ada Q1 Ada Q2 Q1 Nilainya Adalah Positif E Q2 Nilainya Adalah Negatif E Dan Ingat Nilai E Tadi Adalah 1,6 Kali 10 Pangkat Min 19 Kolom Itu Nilainya Tapi Disini Aku Singkat Aja Karena Ribet Kalau Nulis Angkanya Nah Kita Biarkan Nilai K Saja Kalian Bisa Lihat Di Buku 9 Kali 10 Pangkat Namanya 9 Nah Itu nilai K Sementara Jaraknya Ini Jarak kita Tadi Ada R Vektor Ada jarak R nya Ada R topi Nah Ingat rumusnya Tadi Apa Untuk Gaya Kolom Itu K Ki Satu Ki Dua Dibagi R Kuadrat Dan Ini Skalar Jarak Dikalikan Dengan R topi Ada R topi Nah Sekarang Kita Lihat Gaya Kolom Yang Bekerja Pada Benda Dua Atau Pada Partikel Yang Dua Atau Pada Yang Ini Gaya Kolom Yang Bekerja Pada Muatan Negatif Yaitu Ki Dua Nah Kita Akan Gunakan Cara Penulisan Yang Sedikit Unik Yaitu Gaya Kolom Yang Bekerja Pada Ki Dua Itu Adalah Kita Tulis F Satu Dua Kenapa Satu Dua Karena Satu Mengakibatkan Kedua Jadi Gaya Kolom Yang Bekerja Pada Partikel Ki Dua Itu Adalah F Satu Dua Aku Tulis Aja Di Bawah Biar Nanti Gampang Mengingat Jadi Gaya Kolom Kolom Akibat Adanya Partikel Partikel Satu Pada Partikel Dua Dua Itu Kita Tuliskan Seperti Ini F Satu Satu Dua Nah Gaya Kolom Yang Bekerja Pada Partikel Dua Jadi Pertanyaannya Adalah Contoh Yang Seperti Ini Adalah Hitunglah Hitunglah Gaya Yang Bekerja Pada Ki Dua Hitunglah Gaya Bekerja Pada Kidua Dan Karena Itu Kita Tuliskan Ini Yang Dimaksud Berarti Adalah F Satu Dua Nah Karena Yang Dihitung Adalah Gaya Bekerja Pada Kidua Yaitu Yang Di Atas Ini Kidua Ini Maka Vektor R nya Kita Pilih Dari Satu Kedua Jadi Harap Diingat Ya Karena Gaya Yang Bekerja Adalah Pada Kidua Maka Vektor R nya Kita Pilih Dari Satu Dua Dan Kita Tulis Memang Disini F Satu Dua Dan Ini Sudah Benar Arah Vektor R nya Nah Tinggal Kita Masukkan Saja Nilainya Kis Satu Nilainya Adalah Apa Namanya Positif E Kidua Nilainya Adalah Ini Aku Kasih Kurung Biar Gampang Negatif E Dibagi Nilai Dari R Jarak Nya Tadi Ini Lima Dikuadratkan Dikalikan Vektor Unitnya Unit Vektornya Yaitu I Nah Jadinya Kita Punya Seperti Ini Ini Konsanta Ke Kemudian Minus Ke Kuadrat Kemudian Ada 1 Per 25 Arahnya Adalah Itopi Tapi Yang Negatif Nah Kalau Aku Gambar Di Sebelah Sini Lagi Partikel Yang Kita Maksud Tadi Maka Misalnya Aku Gambar Warna Dari Unit Vektor R Itu Adalah Ini Ini Adalah Vektor R Tetapi Gambar Dari Gayanya Nah Ini Gambar Dari Gaya Yang Bekerja Itu Ke Arah Sini Nah Kenapa Ke Arah Sini Ini Adalah F12 F12 Kenapa Karena Muatannya Positif Dikalikan Negatif Tadi Sehingga Muncul Negatif Kan Di Depan Sementara Unit Vektor Kita Hitung Tadi Itopi Ini Itopi Arahnya Positif Nah Positif Kalikan Negatif 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 Itopi Itu Adalah Yang Ke Arah Sumbu X Negatif Jadi F12 Kita Gambarkan Seperti Ini Nah Ini Penghitungan Gaya Kolom Dengan Menggunakan Vektor Unit Vektor L Topi Nah Tentu Kalau Contohnya Hanya Satu Apa Namanya Hanya Satu Partikel Yang Dalam Satu Garis Sederhana Penyelesaiannya Seperti ini Nah Bagaimana Kalau Nanti Kalian Punya Partikel Yang Ada Di Apa Namanya Di Bidang Bukan Segaris Lagi Ini Mungkin Aku Bisa Kasihkan Contoh Style Ini Tadi Yang Normal 6 Poin K6 Ini Poin Ketujuh Ya Aku Tunggu Poin Yang Ketujuh Nah Ini Poin Yang Kedelapan Tadi Kita Coba Tes Gaya Aksi Reaksi Poin Yang Kedelapan Nah Ini Poin Yang Kesembilan Kita Belajar Untuk Menghitung Menggunakan Vektor Jadi Kalian Lihat F Menggunakan Vektor Harus Dilakukan Atau Diperlakukan Seperti Ini Caranya Dan Rumus Yang Kita Pakai Adalah Ini Saat Kita Menghitung Dalam Notasi Vektor Kita Akan Pakai Yang Seperti Ini Nah Contoh Yang Lain Adalah Misalkan Dia Tidak Segaris Artinya Dia Berada Pada Apa Namanya Bidang Jadi Aku Akan Kasih Poin Yang Kesepuluh Adalah Kalau Kita Punya Bidang Kartesian Misalnya Ini Arah X Ini Arah Y Kemudian Kita Punya Satuan Untuk Menghitung Jaraknya Katakanlah Ini Dalam Satuan Meter Ini Juga X Dalam Satuan Meter Kemudian Seperti Ini Tiga Satuan Ini Satu Dua Tiga Empat Satuan Kemudian Kita Punya Muatan Atau Partikel Yang Bermuatan Gampangnya Gitu Jadi Partikel Bermuatan Kita Misalnya Disini Ada Partikel Muatannya Positif Disini Yang Ada Muatannya Negatif Persis Di Dimana Dinilai 0,3 Ini Posisinya Atau Dinilai 0,3 Nah Kemudian Ada Partikel Lain Yang Muatannya Misalnya Atau Kalau ini Gampangnya Biar Gampang Aku Tuliskan Ini Muatannya Positif Aja Terus Disini Ada Partikel Lain Persis Disini Muatannya Juga Positif Jadi Dia Ada Posisinya Ini Adalah Di 0 Eh Bukan 0 Tetapi Dia Ada Di Posisi 4 4,0 Satuannya Meter Nah Hitunglah Ini Pertanyaannya Hitunglah Ini Kalau aku Kasih Nama Ini Muatan Pertama Muatan Kedua Ini Muatan Ketiga Hitunglah Gaya Kolom Kolom Yang Bekerja Pada Muatan Ketiga Jadi Hitunglah Gaya Kolom Yang Bekerja Pada Muatan Ketiga Kalau Seperti ini Bagaimana Kita Tentu Harus Menghitung Satu Persatu Artinya Yang Harus Kita Hitung Adalah F F Satu Tiga Ingat Karena Bekerja Pada Muatan Ketiga Itu Nilainya Berapa Dan F Satu Dua Eh Bukan X Satu Dua Tetapi F Dua Tiga Nah Ini Sama-sama Bekerja Pada Muatan Ketiga Yang Ditanya Hitunglah Gaya Kolom Yang Bekerja Pada Muatan Tiga Jadi Yang Harus Kita Hitung Adalah F Satu Tiga Yang Tentu Dari Sini Kita Udah Tahu Arah F Satu Tiga Pasti Arah Nya Kaya Gini Karena Tolak Menolak F Dua Tiga Pasti Arah Nya Kaya Gini Karena Tolak Menolak Nah Tapi Kalau Kita Selesaikan Gaya Kolom Yang Bekerja Pada Muatan Tiga Itu Adalah Totalnya Jadi Kalau Kalian Hitung Dengan Cara Grafis Disini Totalnya Adalah Seperti Ini Nah Ini Adalah F Total Nah Ini Yang Ditanyakan F Total Nah F Total Itu Adalah Jumlahan Dari F Satu Tiga Ditambah F Dua Tiga Tetapi Ini Jumlahan Dalam Bentuk Artinya Nggak Bisa Kalian Langsung Tambahkan Nilainya Tetapi Harus Dilihat Komponen Per Komponen Yang Kearah Sumbu X Dan Yang Kearah Sumbu Y Nah F Satu Tiga Ini Kalau Kita Tuliskan Lagi Rumusnya Berarti K Ki Satu Ki Tiga Dibagi R Satu Tiga Dikalikan R Topi Satu Tiga Nah Yang Dibawah Juga K Ki Dua Ki Tiga Dibagi R Dikalikan R Dua Tiga Topi Nggak ada R Dua Tiga Topi Nah Sekarang Tinggal Kita Definisikan R Satu Tiga Itu Vektornya Arahnya Kemana Dan Ingat Tadi Karena Yang Dituju Adalah Muatan Tiga Maka Arah Vektornya Tentu Dari Satu Ketiga Nah Ini Adalah R Vektor Satu Tiga Dan Ingat Juga Ini Karena Dari Dua Ketiga Yang Ditanya Adalah Penguatan Tiga Ini Adalah R Dua Tiga Jadi Ada R Satu Tiga Ada R Dua Tiga Nah R Satu Tiga R Dua Tiga Itu Gampang Karena Bisa Dilihat Disini Nilainya Coba Aku Tuliskan Sebelah R Satu Tiga Vektor Vektor Posisi R Satu Tiga Nilainya Berapa Kalian Bisa Lihat Dari Skalanya Ini Kan Ada Tiga Satuan Kebawah Ada Empat Satuan Kekanan Berarti Aku Akan Tuliskan Yang X Dulu Ya Empat I Topi Karena X Minus Karena Dari Atas Kebawah Minus Tiga J Topi Dan Satuannya Adalah Meter Nah Ini R Satu Tiga R Dua Tiga Vektor Ini Satuannya Apa Berarti Kekanan Dulu Dari Dua Ketiga Berarti Empat Langkah Kekanan Tiga Langkah Keatas Berarti Empat I Juga Positif Tapi Sekarang Plus Tiga J Topi Satuannya Meter Nah Disini Kita Punya Nilai Vektor Nah Panjangnya Bagaimana Panjangnya Tentu Bisa Dihitung Dari Kuadratnya Karena Ini Sumbu Katesian Kan Jadi Panjang Dari R Satu Tiga Adalah Akar Dari 16 Ditambah 9 Atau Akar Dari 16 Ditambah 9 Itu Tidak Lain Dari Akar Dari 25 Atau 5 Meter Nah Tentu L23 Juga Sama Jadi Kalian Perhatikan Disini Akar Dari 4 16 Juga Tambah 9 Juga Sama Dengan 5 Meter Nah Tinggal Kita Menghitung L13 Topi Ini Itu Bagaimana R Vektor 13 Dibagi Besarnya R13 Jadi Kalian Lihat Disini R Vektor 13 Adalah 4 I Topi Minus 3 J Topi Satuannya Apa Meter Kemudian Panjangnya R13 Berapa 5 Satuannya Apa Meter 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 Bisa Dicorep Kita Punya Disini Kalau Aku tuliskan Dibawah R Topi 13 Itu Adalah 4 Per 5 I Topi Dikurangi 3 Per 5 J Topi Tidak Ada Satuan Jadi Unit Vektor R13 Itu Tidak Memiliki Satuan Nah Sementara Unit Vektor R23 Dengan Cara Yang Sama Vektor R23 Dibagi R23 Disini Kita Punya 4 Plus 3 Artinya 4 Per 5 I Aku Langsung Aja Plus 3 Per 5 J Topi Nah Ini Unit Vektor Dari R23 Oke Dari Sini Kita Sudah Memiliki R13 Dan R23 Jadi Kalian Bisa Langsung Hitung Gaya Yang Bekerja 1 3 Dan R23 Nah Kalau Sudah Ketemu Kalian Jumlahkan Secara Vektorial Artinya Unit Per Unit Yang Digumlahkan I Topi Digumlahkan Dengan I Topi Juga Oke Nah Ini Cara Menghitung Untuk Vektor Secara Apa Namanya Unit Vektor Jadi Mungkin Aku Tuliskan Disini Ini Adalah Apa Namanya Metode A Untuk Menghitungnya Gimana Tuliskan Disini A Ini Metode A Oke Ini Aku Tuliskan Metode Unit Vektor Kita Dihang Unit Vektor Nah Ada Metode Lain Untuk Menghitungnya Supaya Apa Mungkin Kalian Lebih Suka Yang Metode Lain Ya Metode Lain Adalah Mungkin Aku Bilang Aja Metode Menghitung Sudut Nah Kenapa Aku Bilang Metode Menghitung Sudut Karena Kalian Bisa Cari Misalnya Disini Ini Gambar Yang Di Atas Ini Kalian Bisa Cari Dulu Sudut Sudutnya Berapa Antara Apa Antara F13 Yang Ini F13 F23 Dengan F13 Kalian Bisa Cari Sudut Ini Berapa Sudut Alpha Dan Sudut Ini Itu Adalah Sama Dengan Sudut Yang Ini Ini Alpha Juga Jadi Sudut Yang Berseberangan Nilainya Sama Dan Kalian Tau Kan Panjang Y Dan X Berarti Kita Bisa Tulis Sin Alpha Sama Dengan 3 Ini Panjang Y Dibagi X Adalah 4 34 Dan Kalian Bisa Hitung Sudut Alpha Berapa Derajat Nah Kalau Kalian Bisa Hitung Sudut Alpha Berapa Derajat Kalian Tinggal Gunakan Apa Namanya Hukum Sines Cosines Jadi Apa Proyeksi Ini Ke Arah Sumbu X Itu Adalah Bukan Sin Tetapi Cos Nah Jadi Rumus Nya Adalah Kalau Kutuliskan Dengan Metode Itu Maka Metode Sebut Ini F Total Ini Arahnya Adalah Yaitu F 2 3 Cos Alpha Ditambah F 1 3 F 1 3 Cos Alpha juga Cos Alpha Arahnya Kemana Karena Kita Sudah Tahu Komponen Adalah Ke Arah I Jadi F 2 3 Cos Alpha F 1 3 Cos Alpha Alpha Alphanya Harus Kalian Hitung Dulu Jadi Alphanya Dihitung Dulu Ini Berapa Derajat Oke Nah Ini Metode Sudut Keliatannya Gampang Rumusnya Cuma Ini Jadi Cuma Satu Baris Tetapi Sebenarnya Kalian Harus Gambar Dulu Dan Perhatikan Disini Bahwa Jarak Antara Di bawah Ini Itu Sama Jadi Kita Bisa Gambar Sudut Yang Sama Ini Alpha Ini Juga Alpha Sudut Yang Sama Kemudian Ini Juga Alpha Ini Juga Alpha Dan Apa Namanya Nilai F Totalnya Harus Kita Ingat Juga Bahwa Proyeksi Ke Arah Sumbu X Itopi Tadi Tetapi Proyeksi Ke Arah Sumbu Y Disini Proyeksi Ke Arah Sumbu Y Untuk F 1 Proyeksi Ke Arah Sumbu X Dan Y Nah Proyeksi Ke Arah Sumbu Y Ini Saling Meniadakan Atau Menghilangkan Jadi Tidak Usah Dihitung Artinya F Totalnya Cuma Bisa Apa Didapat Dari Rumus Ini F 2 3 Cos Alpha Ditambah F 1 3 Cos Alpha Semuanya Ke Arah Sumbu X Sehingga Itopi Berapa Nah Ini Cuma Berlaku Di Kondisi Khusus Karena Sudut Alpha Bisa Kalian Hitung Dengan Mudah Misalnya Atau Diberitahu Di Soal Tapi Kalau Tidak Diberitahu Maka Kalian Harus Menggunakan Metode Yang Unit Factor Jadi Ini Metode Unit Factor Ini Nama Yang Aku Kasihkan Sendiri Kalau Di Searching Di Internet Mungkin Metode Sudut Jadi Metode Sudut Yang Kayak Gini Nah Kapan Mau Pakai Yang Kapan Ya Tergantung Situasi Di Soalnya Apakah Sudutnya Sudah Diberitahu Ataukah Unit Factor R Yang Diberitahu Satuannya Berapa Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Ada Pertanyaan Atau Komentar Nggak Nggak Ada Kalau Nggak Ada Jadi Ketua Kelasnya Sekarang Jawab Siapa Tadi Nazar Karena Tidak Ada Pertanyaan Komentar Kita Langsung Alihkan Ke Ketua Kelas Atau Perwakilan Perwakilan Kelasnya Nazar Gimana Gimana Maksudnya Pak Ada Pertanyaan Atau Komentar Nggak Ada Pak Nah Harus Ada Karena Ketua Kelas Perwakilan Satu Orang Kalau Nggak Pertanyaan Boleh Komentar Kalau Kalau Saya Masih Yang Mulai Kurang Paham Yang F12 Yang F12 Kenapa Dengan F12 Ini Ya Iya Pak Nentuin Panjang F12 Tadi Nentuin Panjang F12 Jadi Jadi Mungkin Yang Yang Atasnya Ini Yang Ini Mungkin Nentuin Arahnya F12 Karena Panjangnya Kan Harus Kita Hitung Dulu Bener Panjang F12 Nah Yang Nggak Pahamnya Dimananya Di F12 Ini Ini Apakah Arahnya Tadi Minus Ke Positifnya Jaraknya Jaraknya Iya Nantinya Mulai Kurang Paham Maksudnya Bagaimana Menentukan Vector R Ini Ini Ya Yang 1 2 nya 1 2 nya Bagaimana Menentukan Gaya F12 Ini Benar Untuk Menentukan Gaya F12 Kita Gunakan Hukum Kolom Itu Yang Tadi Aku Tulis Ini Aku Tulis Ini F Itu Adalah Vector K Muatan 1 Muatan 2 Dibagi R Kuadrat Tetapi Disini Ada R Topi Nah K Itu Konstanta Jadi Gampang Tinggal Dihitung Aja Ki 1 Konstanta Maksudnya Ada nilainya Dari Soal Plus Atau Minus E Ki 2 Ada nilainya R Juga Jarak Ada nilainya Misalnya Tadi Jarak Disini Adalah 5 Jarak Antara Ki 1 Dan Ki 2 Ini 5 Meter Misalnya Nah Tinggal Bagaimana Menentukan R Topi Mungkin Disitu Yang Apa Namanya Yang Sulit Iya Enggak Jadi Kalau K Sudah Tahu Nilainya Ki 1 Udah Tahu Positif Atau Negatif Masukkan Saja Ki 2 Udah Tahu Jarak Antara Kedua Muatan Sudah Tahu Bagaimana Menentukan R Topi Benar Enggak Itu Pertanyaannya Mungkin Kalau R Topinya Rumusnya Tadi R Topi Adalah Vektor R Dibagi Jarak Jadi R Itu Adalah Besarnya Jarak Nah Sekarang Kalau Besarnya Jarak Sudah Tahun 5 5 Meter Ini Tidak Lain Dari Jarak Nah Berarti Pertanyaan Selanjutnya Adalah Vektor R Ini Bagaimana Dan Ini Adalah Vektor Posisi Vektor Posisi R Jadi Pertanyaannya Adalah Vektor Posisi R Bagaimana Menentukannya Nah Kalau Penjelasan Yang Kita Tadi Vektor Posisi R Ditentukan Yang Namanya Vektor Harus Ada Awalan Dan Ada Akhiran Jadi Awalannya Disini Yang Ini Akhirannya Adalah Yang Ini Kenapa Akhirannya Yang Negatif Karena Yang Ditanyakan Adalah Berapa Gaya Yang Bekerja Pada Muatan Yang Negatif Nah Kalau Yang Ditanyakan Adalah Gaya Yang Bekerja Pada Muatan Yang Positif Ini Kalau Aku Gambar Lagi Di Bawahnya Misalnya Ini Muatannya Positif Ini Negatif Muatan Yang Sama Maka Vektor R Yang Kita Gunakan Adalah Kebalikannya Kesini Ini Adalah Vektor R Vektor Posisi Karena Yang Ditanyakan Adalah Yang Positif Ini Berapa Sementara Yang Tadi Yang Ditanyakan Adalah Yang Negatif Gayanya Bekerja Berapa Jadi Kalau Yang Ditanyakan Adalah Yang Positif Berarti R Bukan 1 2 Karena Ini 1 Ini 2 Kan Tapi F 2 1 Yang Ditanyakan Ditaruh Di Belakang Simbolnya Jadi Yang Ditanyakan Gaya Yang Bekerja Pada Muatan 1 Berarti Kita Tulis F 2 1 Kalau Gaya Yang Dikitanyakan Adalah Muatan 2 Kita Tulis F 1 2 Seperti Contoh Yang Sebelumnya Nah Karena F 2 1 Maka Vektor Posisinya R Ini Juga Harus Bergerak Dari 2 Ke 1 Makanya Arahnya Ke Kiri Nah Ini Akan Menentukan Hasil Akhir Kenapa Karena Kalau Vektor R Beda Maka R Topi Nilainya Juga Beda Positif Negatif Jadi R Topi Nilainya Beda Maka Gaya F Nilainya Beda Positif Negatif Nah Ini Aku Bawa Lagi Tadi Ke Contoh Yang Lebih Rumit Yaitu Yang Di Bagian Bawah Jadi Bagian Bawah Ini Misalnya Ada 2 Apa Namanya Ada 3 Partikel Bermuatan Semuanya Positif Terus Bagaimana Menghitung Gaya Yang Bekerja Pada Muatan 3 Artinya Kita Harus Mencari Gaya F 3 Atau F 2 3 Ditambah F 1 3 Dan Ini Kita Hitung Faktor Posisinya 1 Per 1 R 1 3 Di R 2 3 Berapa Kemudian Kita Hitung Unit Faktor Ini Unit Faktor Di Bawah Dan Seterusnya Nah Ini Mungkin Metode Baru Tapi Sebenarnya Di SMA Mungkin Sudah Diajarin Cuma Tidak Detail Paling Waktu Fisika Desar 1 Mungkin Pernah Dibahas Unit Faktor Tapi Sekarang Di Aplikasikan Dalam Menghitung Gaya Nah Aku Harap Kalian Menguasai Dua Metode Ini Dan Ini Kan Ada Rekamannya Masih Direkam Kalian Bisa Tonton Lagi Nanti Di Youtube Akun Youtube Yang Punya Aku Sendiri Jadi Bukan Akun Youtube Yang Seluruh Kelas Enggak Karena Ini Untuk Kelas Kita Aja Tapi Kelas Lain Kalau Mau Nonton Bisa Juga Namanya Di Youtube Tinggal Dibuka Aja Nanti Oke Jadi Harapanku Kalian Bisa Pelajari Lagi Nanti Di Di Youtube Atau Di Rekamannya Nah Ini Jadi Komplement Atau Pelengkap Dari Materi Yang Ada Di Videonya Jadi Kalau Materi Yang Ada Di Videonya Mungkin Nanti Pakai Metode Yang Sudut Bisa Juga Tapi Satu Saat Kalian Mungkin Butuh Metode Yang Unit Factor Nah Biasanya Anak-anak Yang Senang Matematika Mereka Memilih Metode Yang Unit Factor Karena Tinggal Dihitung Aja Gampang Katanya Tapi Yang Lebih Berpikir Secara Grafis Secara Spasial Lebih Senang Metode Yang Sudut Karena Tinggal Dilihat Aja Sudutnya Nanti Berapa Terus Dikalikan F 2 3 Kosa Alpha Terserah Aja Nanti Tergantung Situasi Soalnya Oke Sampai Sini Mungkin Satu Hal Lagi Yang Ingin Aku Silahkan Ada Pertanyaan Nama 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 Saya Rara Andini Dari Prodisi Informasi Itu Kan Terakhir Yang Dengan Metode Unit Factor Kan Terakhir Yang Sampai R1 3 Itu Kan Dapat 4 Per 5 C Topi Kurang 35 C Topi Itu Selesainya Sampai Disitu Sampai Sampai Disitu Jadi Yang Namanya R1 3 Ini R1 3 Topi Itu Nilainya Segini Nah Maksud Kalian Ini Dipakai Dimana Lagi Mungkin Ya Karena Gayanya Tadi Gak Aku Masukkan Gak Aku Teruskan Ya Ya Kan Nunggitannya Gayanya Ya Betul Nih Kalau Kita Teruskan F 1 3 F 1 3 Aku Tulis Di bawah Sini Ya Sini Panjang F 1 3 Fektor Ini K Nilainya Nggak Aku Tuliskan Kalian Bisa Masukkan Sendiri Nilai K Nanti Berapa 1 1 1 3 Berarti Ki 1 Dengan Ki 3 Dan Itu Sama Sama Positif Berarti Disini K Kemudian E Plus E Kuadrat Karena Sama Sama Positif Dibagi Jarak Nya Tadi 5 Kalau Nggak Salah R Nya Ya Dua 2 Nya 5 R 1 3 Adalah 5 5 Nah Ini Dikalikan Apa Tadi R Topi Nah Ini Mungkin Yang Kurang Tadi E K E Kuadrat 1,6 Kali 10 19 Tadi Dibagi 5 Dikalikan R Topi Nah R Topinya Adalah Berapa Nilainya Di Atas Tadi Nilainya Adalah 4 Per 5 Minus 3 Per 5 Dan Ini Adalah R Topi Untuk 1 1 3 Ya 4 Per 5 Minus 3 Per 5 Jadi 1 3 Disini 4 Per 5 I Minus 3 Per 5 J Saya Bertanya Pak Silahkan Yang bawahnya R harus Kuadrat Pak Betul Ini Lupa R Harusnya Kuadrat Jadi Disini 2 5 Betul Terima Terima Kasih Koreksinya Nah Jadi KE Kuadrat Dibagi 25 Dikalikan 4 Per 5 I Di Minus 3 Per 5 J Dan Satuannya Jangan lupa Ini Harusnya Nanti Newton Nah Terus Dari Sini Gimana Ini Cuma Masalah Masukin Angka Aja Jadi K Nanti Nilainya Berapa Disini K Misalnya Aku Tulis 9 K 0 Kali 10 Pangkat 9 Kemudian Kalian Cari 1,6 Nilai Muatannya Nilai Muatannya 1,6 Kali 10 Pangkat Minus 19 Kuadratkan Dibagi 25 Dikalikan Dengan 4 Per 5 J Topi Minus 3 Per 5 J Topi Satuannya Newton Ini Perkaliannya Harus Bagian Perbagian Jadi Tidak Boleh Digabungkan 4 Per 5 Tambah 3 Per 5 Enggak Jadi Hasilnya Nanti Adalah Ini Kalian Bisa Hitung Berapa I Minus Disini Minus Berapa J Topi Dan Ini Satuannya Newton F Ini Adalah F 1 3 F F F 3 Bagaimana F 2 3 F Bedanya Cuma Di Plus J Jadi Kalau Tadi Kalian Perhatikan Di F 2 3 Yang F bedanya Cuma Di Plus Yang 1 Minus Yang 1 Ini Plus G Lantas F totalnya bagaimana Jumlahkan keduanya Jadi ini F total Vektorial ya Karena kita masih bicara vektor Berarti Ini ada Apa namanya I Yang dari F13 tadi Aku tulis gini aja ya F13 X Ditambahkan F13 Untuk yang X juga F23 F23 X I topi juga Sementara yang J kalian lihat Ini minus Ini plus Jadinya hilang Nah karena itu Sisanya cuma ada Apa namanya Ke arah sumbu X Dan karena cuma ada Ke arah sumbu X Dan dua-duanya sama Ini mestinya sama nilainya Karena jaraknya tadi kita set sama 2 kali F13 aja Udah cukup 2 kali F13 yang ke arah X I topi Satuannya Newton Jadi ini nilai F totalnya Nah disini kita tidak ada Sinkos-sinkos Karena semuanya dihitung Per unit satuan Sampai yang terakhir Kita bisa hitung 2 kali F13 I topi Satuannya Newton F13 X itu yang mana Ini maksudnya F13 X Kalian bisa hitung sendiri Ini F13 Y Ini F23 X Ini F23 Y Dihitung dari mana Dihitung dari Perkalian yang diatas Ini tadi Jadi Dikalikan saja 9,0 10,9 1,6 10,9 19 yang kuadrat Kalikan 4 Dibagi 5 Dibagi 25 Ketemu F13 X Sebelahnya juga F13 Y Dari sini Ada pertanyaan Ini untuk Metode yang Unik Permisi Pak Saya ingin bertanya Silahkan Perkenalkan nama saya Adrian dari Teknik Kimia Sama kayak Desen kamu ya Adrian Gunawan Ini Pak Untuk nilai K-nya nanti Pakai muatan Elektron Atau Muatan yang Biasanya ada Di soal Gitu Pak Tentu jawabannya Muatan yang ada Di soal Nah kebetulan Soal kita adalah Muatan Elektron Disini aku pakai Plus tadi ya Jadi di Pembahasan kita Yang sekarang ini Nah ini Yang sebelah kiri Jadi kalau Plus E itu adalah Muatan untuk Satu elektron Minus E Muatan untuk Minus Satu elektron Tapi di soal Bisa jadi Mereka Nggak pakai E Jadi soal Macem-macem Bisa jadi Nanti Aku tulis ya Misalnya Disini Ki 1 Katanya Sama dengan 15 nanokolom Ki 2 Sama dengan Min 25 Nanokolom Bisa juga Seperti itu Kalau di kita tadi Ki 1 Sama dengan Plus E Atau Plus ini adalah Plus 1,6 Kali 10 Pangkat Min 19 Kolom Ki 2 Adalah Minus E Atau Plus E juga Kan ya kita tadi Plus 1,6 Kali 10 Pangkat Min 19 Kolom Jadi Tergantung Soalnya Oke ada Pertanyaan lagi Kan yang lain Ini Metode Ini loncat Berarti Dari sini Ke sini Ada 10 Poin Yang harus kalian Ingat Berarti Untuk hari ini Sampai Yang Perhitungan Tadi Oke Ada pertanyaan Lagi Atau komentar Boleh Tidak ada Kalau tidak ada Kita bisa Akhiri perkuliahnya Di sini Ini ada rekamannya Aku juga posting Di Youtube Nanti aku kasih Linknya Ke Nazer Karena kalau aku posting Di LMS Pada Bingung Nanti ini Rekaman apa Karena banyak Kelas Aku kasih linknya Ke Nazer Jadi Nazer WA Ke aku Nanti Kita kasih linknya Di situ Oke Ada pertanyaan Lagi Tidak ada Link Absensi Di LMS Kalau udah Bisa masuk Silahkan Di Diisi Semuanya Yang gak bisa Aku cuma Cek Dari Dari Ya dari Sekarang Screenshot Aku screenshot Gimana caranya Aku foto Aja mungkin Harapannya Semuanya Ke Detek Oke Yang Oncam Bisa dinyalakan Aku mau foto Untuk Dapet Hadir Kalau mau Senyum Silahkan Senyum Mau Pasang Daya Ini Akomodasi Kalau nanti Tidak Terrekam Oh Ada Oke Oke Satu Halaman Halaman Kedua Halaman Ketiga Halaman Usahakan Nanti Minggu Depan Udah Bisa Masuk LMS Semuanya Jadi Tidak Ada Halangan Lagi Mungkin Karena Masih Persiapan Sistem Tadi Pak Ijin bertanya Pak Iya Silahkan Pernahal Nama saya Kepul Dari Produk Mengenai Kontrak Perkulihan Gimana Buat Kontrak Perkulihan Ya Sama Ya Visdes Jadi Kita Tidak Bisa Beda Yaitu Kalau Kuliah Untuk Nilai Ya Mungkin Untuk Nilai Dulunya Untuk Nilai Aku tulis Di bagian Atas Nggak Ada Ruang Nggak Nilai Kita Itu Seingat Seingat Kita Punya Perkulihan 75% Kita Punya Praktikum Walaupun Nanti Online Ini Nilainya 25% Nah Yang dari 75% Ini Dibagi Dibagi Lagi Ada Kuis Ada Tugas Ada UTS Ada UAS Ada Kehadiran Mungkin Sudah Pada Tahu Semua Kehadiran 10% Tapi Karena Online Kayak Gini Biasanya Aku Nggak Terlalu Menghitung Untuk Kehadiran Semua Langsung Dapat Nilai 10% Yang Kuis Nah Ini Tergantung Dari LMS Nanti Nilainya Berapa Kalau Aku Lupa Persentasenya Berapa UTS UAS Ini Mungkin Kalau Nggak Salah Bisa 20% Aku Lupa 20% Kemudian Ini Baru 40 50 Kemudian Tinggal Berapa Persen Aku Lupa Apa Ini 30 30% 60 4 70 Kemudian Ini Ada Tugas Misalnya 10% Yang Ini 15% Aku Lupa Tapi Komposisinya Sama Semua Kelas Nanti Akan Seperti Ini Nah Kehadiran Biasanya Aku Nggak Ambil Pusing Yaudah Semua Aku Anggap 10% Kuis Biasanya Dari LMS Langsung Diambil Tugas Kalau Ada Dari LMS Juga UTS UAS Nanti Akan Dilihat Hasil UTS UAS Nah Yang Kedua Ini Kalau Terkait Nilai Yang Kedua Terkait Apa Namanya Perkulian Sinkronus Kita Jalanya Jalanya Seperti Tadi Jadi Aku Akan Minta On Camp Kemudian Aku Akan Tanyain Mereka Yang Tidak On Camp Kemudian Kalau Tidak Ada Yang Menjawab Kembali Lagi Ke Ketua Kelasnya Jadi Logikanya Sama Minta Kalian Semua On Camp Aku Akan Tanyain Mereka Yang Tidak On Camp Aku Akan Tanya Ketua Kelasnya Kalau Tidak Ada Respon Dari Kalian Logikanya Seperti Itu Nah Kalau Kalian Mau Ijin Ya Tidak Perlu Minta Ijin Tinggalkan Aja Jadi Di Perkulian Sinkronus Aku Tidak Melihat Ini Tadi Lihat Ini kan Kehadiran Aku Tidak Melihat Jumlah Kehadiran Sebenarnya Kalian Silahkan Perhatikan Absensi Di LMS Ya Kalian Isi Saja Di LMS Itu Absensinya Bagaimana Aku Cuma Mengakomodir Misal Kayak Tadi SI Belum Bisa Masuk Pak Ya Mau Enggak Mau Aku Harus Rekam Kalian Di Sini Kalau Enggak Ya Masing Masing Bisa Menjaga Kehadirannya Sendiri Jadi Kalau Kalian Mau Ijin Silahkan Enggak Perlu Minta Ijin Saya Enggak Bisa Ikut Enggak Perlu Jadi Langsung Tidak Hadir Enggak Masalah Yang Penting Kalian Pada Saat Kuis Tugas Mengerjakan Pada Saat UTS UAS Kalian Mengerjakan Dan Bisa Paham Oke Itu Mungkin Dari Apa Namanya Kontrak Perkuliahan Ya Aku Tulis Disini Tidak Perlu Ijin Tidak Perlu Ijin Mau Keluar Silahkan Keluar Mau Masuk Silahkan Masuk Mau Terlambat Silahkan Terlambat Walaupun Visdes Biasanya Enggak Boleh Tapi Aku Enggak Perhatikan Hal itu Kalau Kalian Bisa Belajar Mengikuti Kelas Ini Silahkan Dengan Jala Kalian Kalau Perlu Datang Di Online Zoom Silahkan Datang Tapi Aktif Karena Yang Tidak Konken Tadi Yang Aku Tanyain Ada Pertanyaan Mungkin Dari Sini Pak Ya Boleh Di scroll Atas lagi Pak Yang nomornya Bapak Boleh Apa Di scroll Atas lagi Pak Yang Dibagian Nomornya Dibagian Nomornya Bapak Oh Nomornya Iya Yang Ini Maksudnya Nomor 10 Bukan Pak Yang Nomor WhatsApp Oh Nomor WhatsApp Ini Iya Pak 0821 4880 1985 Juli 85 Yang Lain Ada Pertanyaan Komentar Tidak Ada Oke Kalau Tidak Ada Kita Cukupkan Sampai Disini Terima Kasih Atas Kehadirannya Kita Bertemu Insyaallah Minggu Depan Di hari Dan jam Yang Sama Senin 730 Jadi Bisa Mulai Antara 730 Sampai 745 Paling Bantar Biasanya Aku tunggu 745 Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Terima 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 Sampai jumpa.